oke, coba biarkan wow, tuh matmaham guys oke, jadi hari ini gue sudah nyampe di daerah Ciputat nih guys ini tempatnya di seberang SDN Ciputat 1 ini sebelahannya sama SDN Ciputat 6 kan bisa sebelahannya gini ya? ini beda sekolah kan? bisa sebelahannya gitu nah, di depan ini, di depan SDN Ciputat 1 ini ada ayam bakar yang terkenal enak namanya itu ayam bakar Sopongiro nah ini namanya itu mirip-mirip apa, tempat makan street food Jepang yang viral itu yang di Jakarta ya cuma ini beda, katanya khas solo guys kita langsung aja ke belakang, kita langsung cobain dan kita review seberapa enak sih ayam bakar Sopongiro ini dan kita tanya-tanya juga ke owner-nya yuk kita capcus ke belakang tapi sebelum lanjut ke belakang, bagi kalian yang belum subscribe langsung aja klik subscribe anak kuliner yuk capcus guys permisi buka nggak? nggak boleh izin video? oke buat Youtube iya boleh mau plan ayam bakar emang ada apaan aja? ayam aja sih ayam goreng ayam bakar sama ayam goreng? iya tapi koperitasnya ayam bakar ya? iya boleh deh ayam bakar satu ini udah dibakar? udah oh, udah dibakar oke kan dada bakar dua-duanya deh, boleh? dibungkus apa? makan sini bisa? iya iya makan sini terus ini buka deh hari ya mas? setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 8 sampai jam setengah 6 pagi setengah 6 sore? iya oke deh jadi sekarang gue sudah bersama sang owner Pak Ade Pak Ade siapa? santoso Pak Ade santoso Pak Ade ini buka dari tahun berapa Pak Ade? tahun 2013 dulu katanya awalnya bukan jualan ayam bakar iya awalnya jualan sate dari tahun 90 keliling itu? nggak, mangkal mangkal di sini? awalnya di Batu Sari, sana kebanggisan terus? ya kayaknya pindah sini tahun 92 itu darah belakang wind, belakang kampus wind iya ya baru 2013 masuk ke sini darah sini masuk ke sini, terus kenapa tiba-tiba jualan ayam bakar? iya, ngeliat produknya lebih bagus aja ya lebih bagus ya hahaha mantap dan ini resepnya berarti resep ayam bakar ala-ala Solo ya? ala Solo ya Pak Ade asli Solo ternyata dan sehari bisa habis berapa ratus ekor Pak Ade? ya kurang lebihnya 200 ekor lah ya 200 ekor ekor ya, bukan potong ya ekor loh guys, dan satu minggu bisa lebih banyak katanya satu minggu lebih ramai lagi bisa berapa tuh Pak Ade? ya kurang lebihnya 250-an ekor 250-an, luar biasa ini ayamnya ayam negeri berarti? iya dan ini ayam bakar kan biasanya dimakan pakai nasi sama sambal ya? iya, pakai nalapan nah di sini, sambalnya ada apaan aja Pak Ade? ada sambal terasi, ada sambal penyet ada 2 sambal? iya sambal terasi sama sambal penyet? iya dan tadi harganya berapa? Rp18.000 dada sama paham beda? kalau sepertinya sih dada Rp19.000 tapi ya bisa main kok bisa oh itu udah sama nasi ya? iya tadi Pak Ade juga bilang di sini tuh banyak yang bungkus ya? iya, banyak yang dapet cateringan nasi box ya? iya cuma tetap laris manis guys yaudah ini gue makin penasaran dengan ayam bakarnya kita langsung aja cobain ayam bakar Pak Ade ya oke siap, makasih Pak ayam kuning itu ya? iya ini selain dibakar bisa digoreng ya? kalau mau digoreng nggak dibumbuin lagi oh dibumbuin, langsung digoreng? iya oh ntar kalau ini dikasih bumbu oles lagi ya? iya iya ini pakai ayam negeri ya berarti? iya iya sehari 200 ekor tadi kata bapaknya ya? mantap penasaran banget gue oke di situ sebenernya udah ada yang matang cuman gue pengen makan yang di sini biar masih hangat-hangat makin lahap gitu oke, kita tunggu oke, jadi ini dia ayam bakar Sopo Ngiro nya guys, sudah jadi dan siap untuk dimakan ini gue pesen, sebenernya gue minta satu nasi sama dua ayam, cuman disediannya ya yaudah ini dua porsi intinya pakai nasi, ada lalapan juga, lalapannya ada kol, daun kemangi, sama timun sambalnya ada dua jenis ya ada sambal geprek apa penyet tadi mas? penyet penyet ya? iya sama ada sambal terasi, dan katanya sambal penyetnya itu lebih pedes daripada sambal terasinya ah penasaran banget gue kita langsung aja makan oke, ini masih hangat ya, baru banget dibakar wow, tuh mat malam guys hmm 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 wow hmm 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 juicy banget loh empuk dan juicy banget ini daging ayamnya basically dia bumbu kuning ya hmm 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 gue pengen pakai sambal terasinya dulu deh hmm hmm enak loh guys seperti yang tadi gue bilang, ini ayamnya tuh empuk dan juicy banget basically dia bumbu kuning ya, ketika dibakar dikasih bumbu olesan lagi dan bumbu olesannya itu menurut gue cita rasanya tuh manisnya gak yang manis-manis banget terus gurih, ada aroma rempah-rempah juga gue merasakan juga ada cita rasa-cita rasa bumbu-bumbu kacangnya gitu guys cuman gak banyak-banyak banget dia kayak dilapisin sedikit doang di luarnya mungkin pas pada saat pembakaran sih dilapisinnya cuman ini cita rasa bumbu kacangnya menurut gue nikmat banget ini menambah selera banget sih tadi sambal terasinya, sambal terasinya tuh hmm cukup pedas sih menurut gue cukup pedas dan aromat terasinya berasa banget jadi menambah selera ya pedas gurih gitu hmm dan nasinya ini guys nasinya pulen dan anget jadi makin nikmat banget semakannya hmm jauh semanginya hmm hmm uang banget nah ini yang kedua gue pengen nyobain sambal penyete nih guys kalian bisa lihat ini sambal penyete lebih lebih kelihatan potongan-potongan cabai kasar gitu dan biji cabainya juga lebih keluar kita coba nih pakai ayam bakarnya guys hmm 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 pedasnya lebih gila sih tapi masih masih nikmat guys masih pedas-pedas pedas-pedas gurih gitu hmm 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 tambah lagi nih yang dada wah yang dada jauh lebih besar ya gue pikir ini yang dada bakal lebih kering dan dan gak juicy tapi ini sama-sama juicy loh gaging dalemnya lembut sama-sama enak guys kalau gue sih emang tim-tim dada ya karena emang saya suka dada dan ini lebih mantep aja kalau makan dada guys dagingnya lebih banyak wah ini gila sih nih sambal penyetnya ini gila pedasnya sih pedas nagih banget dan kuat banget ini di perut langsung berasa hangat loh hmm hmm dan yang gue suka dari sambal penyetnya sambal penyetnya itu gak gak banyak minyak jadi enak sih gak minyakan gitu dia tuh tuh daging daging dadanya guys wuh kita pakai si sambal sambal penyetnya hmm tuh kita akuin aja ini gak usah lama-lama ini secara keseluruhan ini rasanya mantra banget mantep terasa kualitas dan kita rasanya juga no play-play banget gak main-main dengan harga Rp19.000 ya mantep banget worth it banget mantra mantep terasa hmm hmm coba rasanya oke lah ini mah udah pen habis ini makanan gua satu nasi pake dua ayam puas banget sangat-sangat puas dengan cita rasanya dan semua elemen dari ayam bakar sopongireo ini gua puas banget dan suka banget jadi kalo kalian yang penasaran nih langsung aja kesini alamat dan info lengkap ada di kolom deskripsinya kalo week end katanya rame banget jujur nih parkir mobil rada susah mungkin kalo kalian naik motor bakalan lebih gampang dan kalo mau pesen di ojek online ada gak padeh? oh gak pake wow tidak ada di ojek online kawan-kawan kalian harus datang kesini atau pake gosok mungkin bisa dan bagi kalian yang udah nyoba ini ayam bakar sopongireo ini langsung aja posting di gavit atau di g-story kalian menggunakan hashtag fiturusaka bakalan gua repost di instagram gua jangan lupa juga tag instagram anak.kuliner dan bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe dan akhir kata guys jangan lupa mamam bye-bye mantra hmm